Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Lisa Oktaviani di channel Tuan Muda. Oke, langsung saja ke ceritanya ya. Kinan berhasil mempertemukan Aris dan Lydia secara bersamaan dan berhasil menjebak mereka. Kinan langsung mempersilahkan Aris dan Lydia untuk duduk. Kinan langsung menyampaikan maksud dan tujuannya mempertemukan mereka. Kinan memberitahu bahwa bukti perselingkuhan keduanya sudah 90% dipegang olehnya dan akan dijadikan bukti ke polisi. Kinan bertepuk tangan mengucapkan selamat atas perselingkuhan mereka. Kinan memang wanita yang sangat elegan dan sangat berhati-hati menghadapi masalah seperti ini. Kinan mengatakan akan ada akibat dari perselingkuhan mereka karena mereka merupakan orang yang memiliki reputasi tinggi. Dan Kinan mempersilahkan mereka untuk enjoy menikmati wine yang telah dipesannya. Kemudian pergi. Aris mencoba menahan dan mengancamnya agar tidak macam-macam. Tetapi Kinan menjawab dan lanjut pergi. Aris terlihat meninju meja hingga membuat gelas diatasnya terjatuh. Di scene lain, Lola memberitahu bahwa Aris sudah sampai karena mereka ada jadwal temu antara Aris, Kinan, dan Lola yang merupakan pengacara Kinan. Setelah mereka bertemu, Lola sebagai pengacara Kinan menjelaskan maksud pertemuan mereka pada saat itu. Lola mengatakan bahwa Aris kena pasal 284 KUHP yang hukumannya sembilan bulan penjara. Aris memarahi Kinan karena membawa urusan perselingkuhan ini ke pengadilan. Kinan memberikan dua pilihan, yaitu satu melaporkan Aris ke polisi, dan pilihan yang kedua, Aris meninggalkan selingkuhannya dan menandatangani surat perjanjian yang dinotariatkan. Aris marah. Lola memberikan saran ke Aris bahwa Aris akan menanggung banyak beban jika dia tidak bisa meninggalkan selingkuhannya dan tetap dilaporkan ke polisi. Aris menjawab lagi bahwa Kinan boleh melakukan apapun, tapi tidak bisa memisahkan dia dengan raya anaknya. Di scene lain, Lola meyakinkan Kinan. Apakah Kinan benar-benar akan memidanakan Aris? Dia yakin akan memidanakan Aris. Di scene lain, Aris bertemu dengan Lydia dan bilang bahwa Kinan akan melaporkan mereka ke polisi. Mereka bingung bagaimana nanti nasib mereka apabila sampai dilaporkan ke polisi. Selanjutnya, Aris bertemu dengan kedua temannya. Temannya bertanya kepada Aris mengapa Aris sangat tidak mau kehilangan Lydia. Mereka menyarankan untuk meminta maaf ke Kinan dengan tulus. Dan temannya yang satu malah menyarankannya untuk mempertemukan mereka dan mempoligami mereka. Di scene lain, Kinan menghampiri Raya yang sedang tidur. Tapi ternyata Raya belum tidur dan menanyakan papanya yang belum juga pulang. Aris bertemu dengan pengacara bersama teman-temannya. Pengacara menjelaskan yang akan terjadi. Aris sudah pasti kalah di persidangan. Tetapi mereka akan menggertak balik Kinan dan Lola. Aris selama ini tinggal di apartemen Lydia. Raya terus menanyakan papanya yang tidak pulang-pulang. Dan mereka mencoba menelpon papanya. Mereka berhasil menelpon papanya dan video call. Raya kaget karena ada Miss Lydia bersama papanya. Kinan menjelaskan bahwa bisa jadi itu teman kerja papanya bukan Lydia. Aris marah ke Lydia karena tadi muncul ke video call antara dia dan Raya. Di scene lain, Aris dengan pengacaranya dan Kinan dengan Lola saling bertemu. Pengacara Aris coba menggertak Lola dan mengatakan bahwa bukti mereka lemah. Kinan terlihat panik. Lola masih terlihat santai. Mereka akan melaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Lola menjawab balik dan mempersilahkan mereka apabila mereka akan melaporkan. Lola menenangkan Kinan bahwa mereka pasti menang di persidangan dan mereka hanya menggertak Kinan dan Lola tadi. Di scene lain, Kinan bertemu dengan dokter Andre dan menceritakan apa yang terjadi karena mereka dituduh selingkuh dan Kinan meminta maaf jika nanti Andre harus bolak-balik ke persidangan. Di sekolah, Lydia coba mengajak Kinan untuk bertemu. Lydia mencoba meminta maaf tapi Kinan mengacuhkannya. Kinan dan teman-temannya membereskan baju-bajunya untuk didonasikan. Raya mengobrol dengan mamanya. Mengapa papa dan mamanya bertengkar? Tetapi Kinan mampu menjelaskannya dengan hati-hati dan membuat Raya tenang. Akhirnya papanya pulang. Aris menemui Kinan. Aris bilang bahwa Aris dan pengacaranya batal menggugat Kinan. Dan Aris mengatakan tidak akan menceraikan Kinan. Tetapi Kinan tetap meminta Aris untuk meninggalkan Lydia. Dan belum ada juga jawaban dari Aris. Di scene lain, Lydia bertemu dengan Kinan. Lydia bilang bahwa Arislah yang mengejar-ngejar dia. Dan dia tidak tahu bahwa Aris sudah beristri. Dan memohon ke Kinan agar tidak melaporkan Aris ke polisi. Tapi Kinan menjawab sebenarnya Lydia kasihan kepada Aris atau takut dipenjarakan. Di mobil, Lydia mengatakan ke Aris bahwa Kinan akan tetap melaporkan mereka ke polisi. Tapi Aris meyakinkan Lydia bahwa Lydia tidak akan kebawa-bawa dalam masalah ini. Di hari selanjutnya, Kinan dan Lola akan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Aris. Aris bingung sambil terus menelpon Kinan dan menyetir. Dan akhirnya mengalami kecelakaan. Lydia bingung karena Aris sudah tidak ada di sampingnya. Suster di rumah sakit mencoba menelpon Kinan dengan HP Aris. Tapi Kinan tidak mengangkatnya. Akhirnya suster menelpon Lydia. Lydia segera pergi ke rumah sakit. Di perjalanan, Kinan memiliki firasa tidak enak dan membatalkan perjalanannya ke kantor polisi. Di rumah sakit, Lydia pura-pura menjadi istri Aris untuk memberikan persetujuan. Kinan menerima telpon, mendapat kabar bahwa Aris berada di rumah sakit karena kecelakaan. Sampai di rumah sakit, suster menanyakan siapa Kinan. Karena istrinya sudah ada di sana, yaitu Lydia. Kinan bertemu Lydia. Lydia memberi alasan jika tidak ada dia, Aris sudah meninggal. Tetapi Kinan merasa tidak berhutang apapun kepada Lydia. Kinan bertemu Aris di rumah sakit dan menenangkan Aris bahwa operasinya berhasil dan Aris akan sembuh. Di apartemen, Lydia galau dan gelisah dan memikirkan hubungannya dengan Aris. Dia memikirkan sepertinya memang benar bahwa hubungan mereka adalah hubungan yang tidak berguna. Episode 8 pun berakhir. Mari kita tunggu episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian.